Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pendengar terijaya dimanapun anda berada Senang sekali saya Fajar Wira Subrata Hari ini kami live dari Holiday Inn Pastor Dalam rangka meliput sebuah event yang luar biasa Dari BKKBN Perwakilan Jawa Barat Membangun dari desa menjejaki nerja KKBPK Dan hari ini rupanya juga bukan hanya MNC Trijaya yang menyiarkan acara ini Karena juga rekan kami dari media lain yaitu dari Bandung TV Nantipun akan menyiarkan program perbincangan kami bersama dengan narasumber-narasumber kami yang saat ini hadir Sudah ada juga rekan saya dari Bandung TV Dinda Rizkiana Dinda apa kabar Dinda? Kabar baik Sampurasun Fajar Pemirsa Bandung TV dan juga pendengar radio Trijaya Pada kesempatan kali ini kami berbangga sekali ya Karena kita telah kedatangan 3 narasumber Di antaranya ada Profesor Haryono Suyono Selamat pagi Bapak Sampurasun Selamat pagi Dan beliau ada sebagai Bapak KB Indonesia Boleh kalau ingin tepuk tangan ya Sekarang kakek KB ya Oke kakek KB Pak Dan yang kedua ada Insinyur Duilis Tato Waradani Ibu Dhani Selaku Deputi Bidang KB dan juga Kesehatan Reproduksi Selamat pagi Ibu Sampurasun Selamat pagi Apa kabar? Kabar baik Para pendengar Trijaya FM maupun pemirsa Bandung TV Iya terima kasih Ibu Dan yang ketiga ini dari Akademisi Unpad Profesor Sutiasti Sumitro atau Ibu Tati Selamat pagi Sampurasun Sampas Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Iya Dan pada kesempatan kali ini Fajar juga pemirsa Bandung TV dan juga pendengar Trijaya Kami akan berbincang mengenai program BKKBN Terutama juga dalam tema Membangun dari desa menjejaki nerija KKBPK Untuk yang pertama saya ingin sekali menanyakan hal tentang BKKBN Kepada Bapak KB Indonesia Bapak Haryono Suyono Bapak sebenarnya ini banyak sekali program Yang dikeluarkan oleh BKKBN Ada berapa program aja sih Pak untuk di Jawa Barat khususnya? Kalau di Jawa Barat sekarang ini sudah tingkat fertilitasnya sudah sangat rendah Sudah sampai 2,4 anak begitu Jadi sudah sampai pada usaha-usaha membangun keluarga Makanya tema Jawa Barat sekarang ini membangun dari desa Karena banyak keluarga-keluarga di desa yang sudah ikut KKB untuk beberapa tahun Dan waktunya sekarang mereka dibangun menjadi keluarga yang sejahtera gitu Iya baik dan tentunya juga untuk mencanangkan program-program tersebut juga Ada terkait ataupun juga ada kerjasama dari pihak-pihak lainnya Pak Ayah seperti tingkat RT, RW, desa dan lain sebagainya Itu bentuk kerjasamanya seperti apa Pak? Nah sebetulnya kerjasama itu bukan sekarang saja Sejak didirikan BKKBN itu isinya koordinasi dalam kerjasama dengan beberapa lembaga Bahkan tidak saja dengan instansi pemerintah Tapi juga dengan para alim ulama, juga para pensiunan maupun masyarakat pada umumnya Kerjasama itu merupakan satu proses di mana seluruh rakyat harus ikut berpartisipasi Oke baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haryono mengenai target memang untuk mengejar keluarga sejahtera Saya ingin bertanya juga kepada Ibu Dwi Ibu Dwi sebetulnya keluarga sejahtera itu seperti apa sih sebetulnya bisa digambarkan? Silahkan Ya paling tidak kita mengharapkan bahwa setiap keluarga itu dapat melaksanakan ya Fungsi-fungsi dasarnya ada 8 fungsi yang seharusnya bisa diwujudkan oleh setiap keluarga Yang pertama misalnya adalah bagaimana keluarga itu dapat menanamkan nilai-nilai agama di seluruh anggota keluarganya Kemudian juga keluarga sebagai wahana untuk tentunya mencurahkan kasih sayang antara anggota keluarga Keluarga juga sebagai wahana untuk mendidik saling mendidik ya kemudian juga tentunya keluarga memiliki fungsi reproduksi Ya untuk bagaimana melanjutkan keturunan keluarga juga memiliki fungsi bagaimana melaksanakan fungsi sosial budaya Bermasyarakat menjunjung nilai-nilai tinggi budaya kemudian keluarga juga harus menjaga lingkungan Tentunya ya kita tahu bahwa prihadapan kita terhadap berbagai malfungsi lingkungan Karena bukan siapa lagi kalau bukan keluarga yang menjaganya itu kurang lebih yang fungsi-fungsi keluarga itu Yang dapat dikatakan bahwa keluarga itu sejahtera Kalau dulu memang kita mengawalnya bahwa keluarga itu harus bisa merencanakan kehidupan keluarganya Di antaranya merencanakan dengan baik sebaik-baiknya kapan dia punya anak, berapa punya anak, jaraknya juga bagaimana Agar terutama anak-anak yang dilahirkan ini adalah menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas tentunya Dan melalui upaya untuk mengatur kelahiran ini kita mengharapkan bahwa itu bisa terwujud Nah selanjutnya saya ingin mengetahui ini pendapat dari Akademisi UNPAD Ibu Sutiasti Ini seperti apa Ibu? Ibu melihat kesejahteraan keluarga hingga sampai saat ini seperti apa? Kami sendiri kalau di perguruan tinggi karena konsisten dengan tugas kami yaitu Tridharma Ya mulai dari pendidikan kemudian pengabdiannya kepada masyarakat dan penelitiannya Di tiga-tiganya ya berusaha untuk selalu dekat Nah spesifik di UNPAD karena saya di Universitas Pajajaran Itu kami di Dewan Profesor oleh Bapak Rektor itu ada program Karena terkait dengan ini pembangunan desa Betul Itu profesor masuk desa Oh Ya itu jadi seluruh Jawa Barat Kami para profesor yang berjumlah sekitar 280-an Itu diturunkan di seluruh kaupaten sampai ke level desa Sesuai dengan bidang ilmunya Misalnya untuk yang dari peternakan Itu kami sudah mencapai misalnya salah satu outputnya itu domba Pajajaran Itu diturunkan dari DNA-nya sehingga menciptakan domba yang bisa 40 kg warnanya putih semua kulitnya Itu disebarkan sehingga kemarin ini waktu Idul Arha yang dipotong itu domba Pajajaran Ada juga universitas yang tidak saja menurunkan profesornya Tetapi profesornya itu menjadi konsultan tetap dari desa Sehingga profesor itu kalau liburan Malam minggu hari Arab rei Itu dia langsung ke desa Karena desa itu menjadi pinaannya Dan profesor itu bertanggung jawab Seakan-akan sebagai konsultan sukarelawan Jadi turunnya itu tidak saja turun sewaktu-waktu Tapi hampir turun tetap Dan nama baiknya dipertaruhkan di desa itu Nah kira-kira tantangan untuk mewujudkan keluarga sejahtera saat ini harus seperti apa Dibandingkan yang dulu Pak silahkan Betul jadi pada tahun-tahun 70 kita itu sifatnya memperluas jangkauan Karena peserta KP mulai dari titik 0 sampai akhirnya melebih angka 25-30% Tapi pada tahun 80-an itu kita sudah mencapai lebih dari 50% Sehingga pada tahun 90-an Indonesia itu dianggap sudah menjadi juara dunia Pada saat itulah pada tahun 89 Indonesia diberi penghargaan PBB Dan sejak saat itu kita mulai membangun keluarga Jadi pada tahun 90-an sebenarnya program KB tahun 70-90 itu kontrasepsinya dianggap selesai Lalu kemudian membangun keluarga sejahtera Nah sekarang ini sebenarnya sudah sampai membangun keluarga tidak saja pada lingkungan keluarga kecil Tetapi sudah lingkungan masyarakat Sehingga keluarga-keluarga itu sudah menjadi bagian dari masyarakat Kalau saya boleh melihat sekarang ini Presiden Jokowi sudah sampai membangun masyarakat desa Karena masyarakat desa sekarang sudah kurang dari 50% Tetapi masyarakat desa segini dibangun seperti masyarakat kota Tinggalnya tetap di desa tapi cara hidupnya sudah masyarakat kota Sehingga pada 5 tahun yang akan datang ini Kita telah dideklar oleh Presiden Jokowi memasuki era 4.0 4.0 itu sudah di luar sistem digital Segala sesuatunya sudah sangat kolaboratif Jadi syaratnya adalah satu kolaborasi antara manusia, komputer, internet, dan sebagainya Jadi produksi-produksi desa itu sudah sampai New York, sampai Washington, sampai Rusia Jadi yang harus kita bangun sekarang ini adalah Tidak saja wawasan desa atau wawasan kota Atau wawasan tanah air tetapi sudah wawasan dunia Saat ini kita telah memasuki era 4.0 atau 4.0 Dimana ini juga apakah semua kampung KB ini juga dibekali dengan digital Ataupun juga sosialisasinya menggunakan modern gitu ya Seperti itu dengan sosial-sosialisasi di media sosial mungkin Atau seperti apa Saya pertama ingin menanyakan hal tersebut kepada Ibu Dwi Seperti apa Ibu? Ya memang boleh dikatakan jujur ya Kita untuk mengejar 4.0 ini Boleh dikatakan harus di backup dengan infrastruktur yang kuat ya Terutama jaringan Tentang kampung KB Kita paling tidak sudah mengembangkan sebuah aplikasi Bagaimana kegiatan yang ada di sana itu dapat memonitor real time Day by day keperkembangan yang ada di sana ya Apakah sudah melakukan A, B atau belum Kemudian kondisinya apakah ada perkembangan atau tidak Jadi sampai dengan saat ini sudah terbentuk sekitar 8.600 kampung KB Tapi yang sudah masuk ke dalam aplikasi itu sekitar 6.000an Itu pun yang respon memang juga masih sangat terbatas Karena memang kita memerlukan persiapan-persiapan ya Terutama bagaimana agar mitra kita di desa terutama Melek terhadap teknologi juga Ini melalui bimbingan rekan-rekan kita Para PLKB, PKB Kami terus berusaha bagaimana agar Segala situasi yang ada di kampung KB ini dapat kita lihat Dari hari ke hari perkembangannya seperti apa Kemudian juga dalam hal penyampaian berbagai informasi Kita juga melakukannya berbagai media yang ada Media interaktif Mau tidak mau memang kita masih memanfaatkan PLKB-PKB Karena yang memiliki gadget itu adalah mereka ya Yang disediakan oleh pemerintah Dan mereka juga kita berikan beberapa aplikasi-aplikasi terapan Baik yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas mereka Maupun substansi-situasi program Yang terus menerus kita update Dan harapan kami bahwa tentunya ini didukung oleh pemerintah daerah Karena untuk penyediaan gadget tadi yang untuk para PLKB itu adalah melalui pemerintah kabupaten kota Melalui dan alokasi khusus Jadi memang setara bertahap kita terus menuju ke sana Apa yang disediakan kita bersama Mudah-mudahan bisa terwujud Amin Dan ini terkait juga dengan kampung KB Mungkin Bu Tati, Profesor Suti Asti Sumitro Akademisi dari UNPAD Sebagai seorang akademisi, seorang profesor Sebetulnya peran serta akademisi di kampung KB itu sendiri seperti apa Bu? Secara realnya Apakah seperti anak mahasiswa yang juga KKN begitu? Atau seperti apa mungkin boleh jelaskan? Jadi kalau di Universitas Bajajaran itu selain tadi Dewan Profesor yang turun untuk sampai ke salah satu di kampung KB ya Itu kita coba konsistenkan dari mulai ruang kuliah Di ruang kuliah itu misalnya kalau kami di ekonomi-ekonomi kependudukan gitu Kemudian penelitiannya juga tentang kependudukan khususnya KB Yang dipilih pada kampung-kampung KB tertentu Kemudian menyertakan mahasiswa dalam KKN KKN fokus di kampung-kampung KB pula Jadi mengajak bersama-sama fokus grup discussion dengan masyarakat di desa yang bersangkutan Untuk membicarakan, mengenergikan aktivitas dan program-program KB tersebut Baik, ini jadi satu hal luar biasa juga untuk pendengar kita Ataupun juga pemirsa dari Bandung TV Yang tentunya juga ingin mengetahui sebetulnya kiprah para profesor ini di kampung KB seperti apa Betul, iya Ini jadi satu gambaran Ada perkembangan baru yang menarik Mas Foca Silahkan Sekarang ini beberapa perguruan tinggi Sekarang sudah lebih dari 100 Akan kita tingkatkan lagi Menjadi setidak-tidaknya 500 perguruan tinggi Di seluruh Indonesia Kita gabungkan di dalam kerjasama dengan kementerian desa Dan pembangunan daerah tertinggal setelah transmigrasi Kita harapkan nanti teman-teman dari perguruan tinggi Tidak saja ngurusi KP Karena seperti dikatakan Bu Dhani tadi KP ini sudah sampai pada tingkat Di mana tingkat kelahirannya Rata-rata sudah 2,1 2,2 2,3 Sampai paling tinggi 2,4 Jadi kita harapkan Nanti kita tidak terlalu turun sampai di bawah 2 Sebab kita harapkan kira-kira 2,1 itu sudah kita tahan sampai ke sana Sehingga jumlah yang lahir sama dengan jumlah yang meninggal dunia Itu merupakan penduduk tubuh seimbang Sehingga kita harapkan pembangunan itu lebih pada peningkatan Apa yang dikatakan Bu Dhani tadi Penyempurnaan delapan fungsi keluarga Dan terutama fungsi ekonomi itu kita kembangkan begitu rupa Karena kita memasuki era 4.0 4.0 itu ekonominya harus sangat kuat Karena kita harus mandiri dan kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa negara tetangga itu Kalau ekonominya tidak kuat Kita menjadi makanan saja Menjadi tukang makannya saja Jadi bukan lagi kita memproduksi Oleh karena itu barangkali peranan perguruan tinggi yang akan datang Lebih bagaimana meningkatkan kemampuan produksi dari anak-anak bangsa ini Oke, Linda ada satu lagi yang saya penasaran Bagi tanyakan ke Bu Dhani Bu Dhani terkait dengan kampung KB Kan sekarang ini kampung KB juga akan diterapkan di desa Juga dilaksanakan di desa Penerapan kampung KB di kota dan di desa Karena mengingat pola masyarakat yang berbeda Pola pikir, kemudian strata dan lain sebagainya Seperti apa sih sebetulnya perbedaan kampung KB di kota dan juga kampung KB di desa? Sebenarnya ini istilah saja ya kampung KB Yang perlu kita camkan adalah ini sebenarnya pendekatan integratif Berbagai sektor pembangunan bahkan juga melibatkan pihak swasta maupun LSM Intinya adalah kita ingin memberdayakan masyarakat dari level desa, kampung ataupun kelurahan Tidak apa-apa dari manapun ya apakah itu bernuansa perkotaan atau perkotaan Tapi yang jelas bahwa harus ada kemampuan dari level bawah ini untuk dia bisa mengidentifikasi potensi yang dia miliki Kemudian kita sifatnya adalah memfasilitasi gitu ya Karena seringkali program-program yang diperkenalkan secara top down dari atas itu belum tentu bisa dilaksanakan Tapi kalau identifikasi kebutuhan itu dari bawah Nah itulah yang mereka butuhkan nanti kita yang membantu secara terintegratif Jadi sudah banyak sekali kerjasama-kerjasama bahkan dari kementerian desa yang tadi disampaikan oleh Pak Aryono Juga sama-sama kita saling mendukung dari berbagai aspek ya Bahkan secara spesifik juga dari kementerian desa bersedia untuk mendukung updating data dari level desa Karena kita ingin memanfaatkan data-data yang sudah disediakan oleh BKKBN melalui sebuah sistem pendataan yang rutin Untuk terus dipantau real time, diupdate ya Dan ini juga dimanfaatkan oleh kementerian desa untuk keperluan yang sinergis Jadi berbagai potensi yang ada di berbagai kementerian ini kita ingin padukan, kita kerjasamakan Supaya tidak ada pemurusan justru intinya adalah saling memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa Dari total 27 kota dan kabupaten sejauh barat Apakah semua kota dan kabupaten juga harus mendapatkan kampung KB atau pelatihan kampung KB? Ataupun mungkin juga ada kriteria-kriteria khusus mungkin untuk mendapatkan kampung KB seperti apa? Sebetulnya kita mengawali prioritas pertama adalah pada wilayah yang relatif kurang berhasil dalam pencapaian program Baik itu pencapaian program keluarga bencana maupun kondisi masyarakat secara umum Jadi memang apabila di satu wilayah itu terjadi katakanlah daerah legok ataupun tertinggal Memang dari berbagai aspek biasanya dia tertinggal Termasuk disitu juga merupakan kantong-kantong kemiskinan Jadi makanya tadi Pak Haryono sampaikan pendekatannya tidak bisa hanya dari satu Harus terintegratif karena kita membangun masyarakat itu harus dari berbagai sektor yang ada Terutama pemberdayaan ekonomi Karena dengan ekonomi ini bisa menggerakkan berbagai hal Berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh desa sampai dengan ke level keluarga Itu diawali dari kemampuan ekonomi yang ada di level keluarga Jadi ini salah satu pendekatan yang sejak dahulu Pak Haryono waktu di BKKBN juga sudah dilakukan Jadi kita pada saat itu saya sangat belajar dari Bapak karena saya awalnya juga dari staff Bapak Kemudian Bapak juga sebagai guru saya, mentor saya Saya mengikuti betul bahwa perbedaan program KB di Indonesia lain dengan tempat yang lain Jadi kita membangun masyarakat itu secara terintegratif Tidak hanya menyuruh orang KB misalnya, tidak, tapi justru memberdayakan Waktu saya bertugas di Jawa Timur itu sinerginya sama Jadi pemberdayaan perempuan dengan KB berjalan bersama Tidak bisa hanya KB saja Tapi justru dengan adanya pemberdayaan perempuan KB-nya disana jadi kuat Jadi inilah sebuah sinergi pendekatan bagaimana kita merubah paradigma berpikir masyarakat Menuju sebuah masyarakat yang lebih maju Pak Haryono mungkin juga bisa tanggapi tadi pernyataan dari BUNANI Jadi Mas Pajar, kampung KB itu sebenarnya awal dari kampung KS KB itu keluarga berencana yang pengertiannya itu agak sempit pengertiannya penggunaan kontrasepsi Makin lama kampung KB itu harus makin hilang Lalu berubah menjadi kampung KS KS itu keluarga sejahtera Nah jadi kalau suatu bupaten itu misalnya kampung KB-nya makin membesar Berarti itu makin gagal KB-nya Tapi kalau kampung KS itu makin besar, itu makin bagus Jadi kita harus hati-hati Jadi kalau ada bupati yang, wah kampung KB saya bertambah banyak Itu berarti KB-nya makin gagal Tapi kalau kampung KS-nya makin banyak, itu adunya keluarganya makin sejahtera Jadi hati-hati nanti radio atau televisi jangan mengubarkan pembuatan kampung KB sebanyak-banyaknya Jangan Tapi pembuatan kampung KS sebanyak-banyaknya Bu Tati, sebetulnya apa sih strategi untuk membangun desa di zaman sekarang dari kacamata seorang akademisi? Ya baik ya membangun desa Saya kira memang relevan dengan nawacitanya ya Nawacita Pak Jokowi yang mendahulukan ya pinggiran ya Saya kira termasuk desa itu beberapa desa berada di pinggiran ya Jadi prioritas mulai dari sana yang condong aksesibilitas biasanya ya Yang jauh dan kurang Jadi saya kira juga pembangunan desa mulai dari sana lah gitu Oke jadi memang pembangunan desa lebih baik memang secara lebih menyeluruh mungkin ya Tapi disitu kan butuh juga sinergitas dari aspek-aspek lain Ya saya kira yang konsep yang akhir-akhir ini berkembang pentahelik ya Nah dengan pentahelik kerjasama antara akademisi, bisnismen, ya government, ya masyarakat, ya community Itu yang perlu terus dikembangkan saya kira lagi Oke baik Iya dan tadi sempat Ibu sampaikan juga bahwa ada program profesor masuk desa Ibu ya Program itu sudah dari kapan Ibu dicanangkan? Ya itu dicanangkan oleh Bapak Rektor UNPAD sejak 3 tahun yang lalu ya Memang masih baru ya karena beliau juga baru menjadi rektor waktu itu Dan bukan karena ini ngikutin, ah beri masuk desa ya Dulu jaman Pak Ayono itu ya beri masuk desa Jadi Semuanya masuk desa ya Iya Meskipun baru 3 tahun tapi aktivitasnya itu dilandasi oleh penelitian yang cukup lama itu Misalnya tadi Domba Pajajaran itu penelitiannya sudah 15 tahun lalu ya Dari DNA-nya itu kan lama sekali Untuk sampai bisa disebarkan ke masyarakat desa gitu ya Tentunya juga para profesor masuk desa ini menyebar ruaskan ilmunya ke para warga desa sesuai dengan bidangnya masing-masing Kalau misalnya bidang Ibu sendiri di bidang? Ya kami di ekonomi Jadi ekonomi ya dekat dengan aktivitas apa kooperasi usaha kecil menengah ya Itu membina para usaha kecil untuk makin berkembang menjadi menengah dan alhamdulillah suatu saat menjadi usaha besar gitu Di kooperasi juga demikian gitu ya Itu pada umumnya di daerah pedesaan Karena memang ekonomi ini sendiri menjadi tonggak utama ya Ibu Dhani untuk kampung KB ini sendiri Untuk reviewnya kampung KB kan sudah diadakan beberapa tahun lalu Untuk saat ini perkembangan kampung KB di Jawa Barat seperti apa Ibu Dhani silahkan Dari seluruh wilayah di Jawa Barat 27 kabupaten kota Dan kecamatannya sekarang semua sudah ada kampung KB Ditambah juga dari prioritas tadi ya Jadi pendekatan kampung KB itu prioritasnya adalah kepada wilayah-wilayah yang memang memerlukan pendekatan khusus Jadi memang tidak untuk semuanya Jadi memang prioritas adalah daerah-daerah yang relatif tertinggal dari sekitarnya Sehingga supaya mereka bisa mengejar ketertinggalannya Jadi apa yang saya dengar dari teman-teman di Jawa Barat Perkembangannya sudah sangat bagus Bahkan pada saat peringatan hari keluarga kemarin Kita juga mengadakan semacam lomba para kader ya Kadernya pinter-pinter Jadi begitu mengenal programnya ya Kadang-kadang kita juga surprise sendiri Wah mereka pinter-pinter gitu ya Kita tidak menyangka bahwa sampai sejauh itu Mereka menguasai program yang sudah kita perkenalkan sebelumnya Iya baik Untuk Bapak Haryono mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai perkembangan kampung KB? Jadi saya melihat kampung KB di beberapa daerah itu Bisa mengatasi kekurangan peningkatan kesertaan KB Tetapi untuk misalnya provinsi-provinsi seperti Yogyakarta, Jawa Timur Lalu kemudian DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Bali dan sebagainya Kampung KB itu justru harus menurun Dan memang mulai menurun Lalu yang naik kampung keluarga sejahtera Sehingga seperti yang dikatakan Budani tadi Kampung KB ini lalu berubah kampung KB yang sempurna Kampung KB sempurna itu isinya adalah pemberdayaan delapan fungsi keluarga Mulai dari fungsi keagamaan sampai fungsi lingkungan hidup Sehingga fungsi yang penggunaan kontrasepsi sendiri Sudah bertahan pada tingkat kira-kira 65-70% Tidak bisa lebih dari itu Karena ada pasangan-pasangan supur Yang baru mulai menikah Baru hamil dan sebagainya itu Tidak boleh di KB kan Mau hamil kok di KB kan Jadi kalau sudah sampai ke situ Kita sudah KB-nya itu sudah seakan-akan stabil begitu Lalu tinggal kampung keluarga sejahtera Pak Ariyono ini terkait juga dengan kampung KB Kampung KB memang diharapkan pada akhirnya mungkin berjenjang menjadi Berubah menjadi kampung KS Betul Tapi kira-kira penguatan-penguatan apa yang harus dilakukan Kepada masyarakat agar kita bisa mendapatkan Ataupun meraih kampung KS ini Karena mungkin juga kita tidak bisa menutup kemungkinan Sekarang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Membuat apa yang dinamakan Akademi Desa Akademi Desa 4.0 itu melatih Petugas-petugas desa, kepala desa, penggawa desa Agar supaya tingkatannya naik Agar supaya bisa membangun Tidak saja satu fungsi keluarga Tapi delapan fungsi keluarga Sehingga bisa membangun katakanlah industri pertanian, industri wisata dan sebagainya Kalau dulu misalnya ada gerocokan itu dibiarkan Sekarang dijadikan pusat-pusat wisata Jadi daerah-daerah yang tadinya Apa itu air terjun itu hanya dipandang lewat saja Sekarang dirubah menjadi daerah wisata Sekarang tempat parkir di desa itu Tidak lagi pakai tiket Tapi sudah pakai e-ticket Jadi sudah otomatis Sehingga pendapatan desa sekarang Tidak lagi dari katakanlah pacek saja Tetapi juga orang yang menitipkan motor Mau melihat gerocokan Itu sudah kena bayar pakai e-ticket Jadi ada desa-desa e-ticket Sempat di segmen sebelumnya Bapak sempat sampaikan bahwa Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan Termasuk juga mungkin pelatihan yang diberikan Untuk para PLKB Sebelum mensosialisasikan ke desa-desa Seperti apa Pak pelatihannya Jadi sekarang ini Seperti saya katakan tadi Akademi Desa 4.0 Wisuda perdanaannya nanti akan diadakan Pada tanggal 18 September ini Di Surabaya Dan salah satu pengeraknya adalah Rektor dari universitas Universitas di Jawa Barat ini Universitas ITP Pak Karsan, Profesor Karsan Lalu kemudian juga wakilnya Dari Rektor UPN Dan banyak rektor-rektor yang sudah bergabung dengan itu Ini diberikan pelatihan-pelatihan khusus Yang menyangkut dalam bidang Delapan fungsi tadi itu Fungsi ekonomi, fungsi lingkungan Fungsi macam-macam Sampai itu tadi Merubah hal-hal yang menarik dari desa Berubah menjadi desa wisata Misalnya Bahkan yang tadinya hanya Kita punya posyandu Menjadi katakanlah Badan usaha posyandu Jadi sekarang berubah Jadi hal-hal yang Tadinya pelayanan sosial yang cuma-cuma Disokong oleh pemerintah Sekarang menjadi semacam badan usaha Yang mandiri Ya baik Ibu Dhani mungkin ingin menambahkan Mengenai pelatihan para PLKB ini Seperti apa? Ya kita memiliki 15.000 PLKB ya Yang persebarannya Cukup banyak Terutama di Jawa ini yang paling banyak Jumlahnya lebih dari 6.000 Selebihnya di luar Jawa Hanya saja memang ada beberapa kabupaten kota Yang belum memiliki PLKB sama sekali Karena itu adalah daerah pemekaran Biasanya kabupaten baru Sehingga mereka memang tidak ada PLKB Jadi upaya dalam rangka PLKB ini Pertama kita berusaha untuk Menambah baik melalui proses rekrutmen CPNS Ini masih kita negosiasikan dengan Menpan RB Sejalan juga kita melalui PPPK Jadi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Jadi seperti kontrak gitu ya Ini juga kita sedang perjuangkan Untuk PLKB ke arah sana Karena kalau semuanya PNS juga sulit ya Kemudian juga kita menerima Kalau memang ada yang mau pindah Sebagai PLKP PKB Istilahnya pindah antar instansi Juga kita menerima dengan senang hati Nanti karena kita latih Ada pelatihan dasar ya Yang diserenakan oleh BKKBN Tapi yang penting lagi adalah Beberapa pelatihan teknis Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan mereka Termasuk juga tadi disampaikan Pak Riono Misalnya tentang pemberdayaan ekonomi Tentang bahkan juga tentang teknologi informasi ya Itu juga perlu dilatihkan melalui PLKB Yang didukung dengan keberadaan sarana pendukungnya Jadi banyak sekali sebetulnya Pelatihan-pelatihan teknis yang terus kita kembangkan untuk PLKB Baik yang didanai oleh pemerintah Maupun oleh pihak lain yang memang ikut memanfaatkan ya peran PLKB Belum berpisah harus kita dengar juga closing remark Dari para narasumber kami Mungkin diawali dari Butati Butati silahkan sebagai seorang akademisi Kira-kira apa nih imam untuk masyarakat kita nih Baik terima kasih ya Di masyarakat kami yang sangat kami cintai Terutama relevan dengan tema sekarang pembangunan desa Kita harus memberikan prioritas kepada pembangunan desa Dan inti disitu adalah integrasi Integrasi dari berbagai lini Kolaborasi dari mulai pimpinan tertinggi Sampai yang masyarakat Ya selanjutnya Bapak Haryono silahkan Terima kasih Mas Fajar Mbak Dinda Karena saya sebagai kepala BKKBN itu Lebih dari 17 tahun Jadi deputinya 10 tahun Saya telah ikut menghasilkan jutaan aseptor Yang sekarang sudah tidak lagi jadi aseptor Saya mohon bantuannya Supaya menjadi pelopor-pelopor pembangunan di desa Agar supaya desa ini segera menjadi makmur Sekarang sudah kakek-kakek, nenek-nenek Tetapi tetaplah berumur panjang Sehat, sejahtera Dan membantu pembangunan yang ada di desa Baik untuk para pasangan usia subur muda Maupun mereka-mereka yang anak-anak muda Generasi masa depan Yang akan membangun bangsa Lebih kegap kembita lagi Mungkin Bu Dhani juga silahkan Ya mungkin tadi Pak Haryono menyebut lansia ya Jadi memang pendekatan kita sekarang kepada seluruh segmen Pertama adalah Perempuan yang seringkali Mungkin agak ditinggalkan Padahal perempuan ini jumlahnya separuhnya dari laki-laki Jadi melalui program pemberdayaan perempuan ini Sebetulnya banyak hal yang bisa diselesaikan Oleh karena itu tentunya melalui pendekatan yang dilakukan dari desa Ini juga tentunya Perempuan Indonesia juga dapat terangkat Dan bisa lebih berdaya untuk mensejahterakan keluarga Dan kita juga sebentar lagi tahun 2021 Masuk kepada tahapan aging population Karena populasi lansia kita sudah 10% nanti 2021 Untuk itu juga dari desa juga kita tentunya harus menyiapkan berbagai program Yang relevan untuk lansia Baik Ibu Bapak terima kasih sekali Sukses untuk program-programnya Dan tembaknya Dinda harus kita akhiri semuanya Saya Fajar Wira Subrata dari 91.3 MNC Trija FM Pamit Dan saya Dinda Rizkyana dari Bandung TV Pak Patunudiri terima kasih atas kerja samanya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya